Proses pembelajaran tatap muka untuk 33 siswa kelas 11 di SMA Negeri Satu Selat, Kabupaten Karangasem terpaksa dihentikan sementara. Hal ini dilakukan menyusul 2 siswa dalam 1 kelas tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Selain penghentian sementara, proses belajar tatap muka, 33 siswa dan 6 guru yang sempat kontak erat harus menjalani isolasi mandiri. Siswa tersebut mengalami gejala sakit setelah pulang sekolah. Pihak Puskes Maselat telah melakukan tes usap dan mendapati 1 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, terpaksa 1 kelas proses PTM dihentikan sementara dan dilakukan secara daring. Indikasi, bukan indikasi lagi ya, memang dipunis positif. Nah, setelah itu ada laporan dari Puskes Mas, dari Pak Pak Pus, bahwa siswa kita terindikasi ada positif COVID-19. Nah, dari informasi itulah, kami ketima tanggal 28, ini tanggal 28, setelahnya tanggal 29 besoknya, dari Puskes Mas mengadakan tracking dengan tes swab seluruh siswa di kelas itu yang jumlahnya 33 orang. Nah, dari jumlah 33 orang itu, yang hadir cuma 30. Nah, kemudian dari hasil swab itu, hanya satu yang ditemukan terindikasi positif. Nah, atas kejadian itu, nah jadi kita dari pihak sekolah juga atas saran dari Pak Kapus, nah jadi selama lima hari, mulai tanggal 29 itu, anak-anak diberikan tugas belajar di rumah GDR. Sementara itu, Kepala Puskes Mas Selat langsung melakukan tracking dan tes swab terhadap siswa dan guru yang kontak erat. Tes usap akan kembali dilakukan pihak Puskes Mas pada Kamis mendatang. Saat kami mendapatkan laporan dari Satgas Kabupaten berkaitan adanya kasus positif satu orang, dan kami di hari yang sama juga melaksanakan tindalak sujud racing di tempat anak tersebut tinggal, yaitu di Belingsari. Nah, dari pengembangan tersebut, ternyata anak ini sekolah, masih sekolah di SMA 11. Nah, jadi besokan harinya berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan Guru Walinya, kita mencari kontak erat. Nah, jadi saat ini yang menjadi kontak erat adalah sementara adalah teman-teman satu kelasnya. Meski ditemukan dua siswa positif COVID-19, aktivitas PTM di kelas lainnya masih berjalan normal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pihak sekolah berharap tidak ada lagi tambahan kasus baru. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!